Intro Dalam rangka ikut penanggulangan gerakan radikalisme, Polres Pulang Pisau menggelar giat dengan memberikan pemahaman penangkalan gerakan radikalisme kepada para masyarakat serta tokoh masyarakat Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kasat Binmas Polres Pulang Pisau AKP Boyran menjelaskan secara rinci mengenai pemahaman gerakan radikalisme kepada masyarakat yang hadir. Selain kasat Binmas, Kapolres Pulang Pisau AKBP Siswo juga mengatakan bahwa Polres Pulang Pisau selalu mengedepankan fungsi Binmas melalui babin kamtip mas dan intelijen serta unit reskrim untuk mengarahkan masyarakat maupun organisasi yang menjurus radikal. Kegiatan sambang juga guna mengantisipasi pergerakan paham radikal. Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat, Kapolres juga memeriksa kesiapan-kesiapan para babin kamtip mas dan personil sabar dalam mengantisipasi gerakan-gerakan radikalisme. Jadi kami dari Polres Pulang Pisau sudah mengambil langkah terkait penyebaran paham radikal di sini. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah melakukan mengedepankan fungsi BIMAS melalui babin kamtip mas. Kemudian juga dari intelijen juga kami sertakan, kemudian dari reskrim. Kegiatan-kegiatannya itu kami arahkan ke kegiatan sambang. Kemudian terhadap beberapa organisasi yang memang diindikasi itu radikal, saat ini Alhamdulillah sudah bisa membaur mereka, kita ajak masyarakat untuk mau menerima mereka, sehingga eksklusifitas mereka sudah mulai hilang di sini. Merupakan suatu sikap yang mendambahkan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Jadi paham radikalisme apa? Jadi paham radikalisme itu ada dua. Yang satu, pemahaman radikal kanan. Nah, berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam, dengan tujuan akan membentuk negara Islam di Indonesia. Itu yang utama. Yang kedua, pemahaman radikal kiri. Pemahaman komunis yang telah berkali-kali melakukan usahanya untuk menggantikan paham Pancasila dengan paham komunis. Nah, terus yang ketiga, pemahaman radikal. Paham yang berusaha untuk membentuk suatu negara dengan cara keluar dari NKRP. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Jumata TV, Salam Jumata. Terima kasih. Terima kasih.